Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Pada sore hari ini tanggal 4 Juni tahun 2020 Kembali kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan Menyampaikan beberapa informasi Atau berita yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 Di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Kami informasikan saat ini Orang dalam pemantauan Sebanyak 877 Ada penambahan jika dibandingkan hari kemarin Atau sore kemarin Sekitar 100 ODP yang bertambah Kemudian Pasien yang Dalam pengawasan Ada 224 PDP yang bertambah ini Di antaranya Adalah PDP yang Di beberapa tempat Bertambah Di antaranya 12 PDP berasal dari rumah sakit umum Ulin Ada 4 Ini merupakan pasien yang berasal dari Banjarmasin Kemudian Dari Banjarmasin ada 2 Kemudian 1 dari Kabupaten Banjar Dan ada 1 di luar Kalimantan Selatan Atau dari Kalimantan Tengah Kemudian 1 di rumah sakit Pangeran Jaya Sumitra Kota Baru Ada 2 dari rumah sakit Sultan Suriansah Asal Banjarmasin Kemudian ada 2 dari rumah sakit Tasan Basri Berasal dari Melusungai Tengah Dan Ada yang Dalam karantina secara khusus Ada 3 Di ex rumah sakit Yang ada di Tabalong Kemudian juga ada beberapa perubahan Pasien dalam pengawasan ini Yang terkonfirmasi positif Dan jumlahnya sebanyak 8 kasus Oleh karena itu Saat ini Pasien dalam pengawasan tersebut Dirawat di beberapa rumah sakit Di antaranya 42 di rumah sakit Ulin 31 di Yansari Saleh 14 di rumah sakit Surahka Insan Ada 10 di Sultan Suriansah Ada 9 di rumah sakit Sari Mulia Kemudian 6 di rumah sakit Idaman Ada 7 di rumah sakit Islam 9 di rumah sakit Bayangkara Ada 5 di rumah sakit Ciputra Kemudian masing-masing ada 3 di rumah sakit Bu Yasin Kemudian rumah sakit Tasan Basri ada 8 Masing-masing ada 5 di rumah sakit Datu Sanggul Dan rumah sakit di Balangan 2 di rumah sakit Pertamina Kemudian ada 2 di rumah sakit Pangeranjaya Sumitra Dan masing-masing Satu di rumah sakit Abdul Ajis Rumah sakit Murailita Balong Kemudian rumah sakit Damarhuri Selanjutnya Dilakukan di dalam karantina secara khusus Di Banjarmasin ada 18 pasen Kemudian di Balangan ada 10 Ada 3 di Banjarbaru Ada 4 di Hulu Sungai Utara Kemudian di Hulu Sungai Tengah ada 4 Di Kabupaten Banjar ada 6 Dan di Tabarong ada 3 pasen Kemudian yang terkonfirmasi positif Saat ini ada penambahan yang cukup signifikan Yaitu sebanyak 109 kasus Dari karena itu saat ini bertambah menjadi 1.142 kasus Sementara kasus yang sembuh ada 101 93 meninggal Dan 948 kasus masih dalam perawatan Baik dirawat di rumah sakit Maupun di dalam karantina secara khusus Dari 109 tersebut Diantaranya berasal dari Pasen dalam pengawasan Yang terkonfirmasi positif Dari 8 ini terdistribusi 4 diantaranya dari rumah sakit Ulin Asal Banjarmasin Kemudian 1 dari rumah sakit Ciputra Juga dari asal Banjarmasin Kemudian 3 di dalam karantina Secara khusus di Banjarbaru Selanjutnya 101 merupakan hasil tracing Khususnya di Banjarmasin ada 98 Atau sekitar 89,9% yang hari ini bertambah di Banjarbaru Itu adalah merupakan hasil tracing Yang merupakan lanjutan spesimen yang keluar Atau diperiksa Setelah dilakukan pasca rapid test secara massal Di area-area pasar Yang dilanjutkan kemarin itu di pasitas-pasitas payan kesehatan Terutama di poskesmas Karena itu adalah spesimen yang masuk pada tanggal 23 Mei Kemudian hasilnya pada malam tadi Karena itu ini merupakan hasil tracing Yang terkonfirmasi positif Berdasarkan hasil temuan Para petugas-petugas kita di lapangan Di daerah wilayah Banjarmasin Kemudian selanjutnya ada 2 hasil tracing Dari Hulu Sungai Utara Dan 1 dari Tanah Bumbu Oleh karena itu saat ini yang dirawat Sebanyak 205 kasus Yang dirawat di rumah sakit Kemudian 743 Atau sekitar 78,37% Dirawat di dalam karantina secara khusus Sedangkan yang saat ini dirawat di rumah sakit 89 kasus diantaranya di rumah sakit Ulin 55 kasus di rumah sakit Mamat Ansari Saleh 15 kasus di rumah sakit Idaman Ada 21 kasus di rumah sakit Bayangkara Masing-masing 5 kasus di rumah sakit Ratu Jelaha dan Abdul Aziz Kemudian ada 4 kasus di rumah sakit Ciputra Masing-masing 4 di Sultan Suriansah Mohon maaf, masing-masing 3 Di rumah sakit Sultan Suriansah Dan rumah sakit Suraka Insan Ada 2 kasus di Bu Yasin Dan masing-masing 1 di rumah sakit Daman Huri Pembalah Batung Dan rumah sakit Datu Sanggul Kami informasikan bahwa Yang pada hari ini terjadi penambahan positif Di antaranya di beberapa wilayah Yang pertama dari kota Banjarmasin Jumlah penambahan saat ini Dari 103 dari hari kemarin Sehingga hari ini total menjadi 580 kasus Karena itu Banjarmasin saat ini memiliki kasus Lebih dari 50% Atau sekitar 51% Kemudian yang kedua Yang kedua adalah dari Kabupaten Tanah Bumbu Ada penambahan 1 Dan ini merupakan penambahan Ada 1 dari 133 menjadi 138 Atau saat ini Atau saat ini Prosentasi kasus Sebanyak 11,73% Dari kota Banjarbaru penambahan ada 3 Yang kemarin dari 60 sekarang menjadi 63 Atau Prosentasinya saat ini Kasus yang berada di Banjarbaru itu 5,60% Kemudian ada penambahan juga Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara Yaitu 2 Bertambah menjadi 7 Dari kemarin 5 Atau saat ini Prosentasinya 0,6% Dari seluruh kasus yang ada di wilayah Kalimantan Selatan Kemudian Saat ini Kabupaten Banjar Ada 116 Atau sekitar 10,15% Batola 87 Atau 7,6% Tanah Laut Ada 81 kasus Atau 7,1% Tapin 41 kasus 3,59% Kemudian Hulu Sungai Tengah Ada 3 kasus Atau 0,26% Hulu Sungai Selatan Ada 8 Atau 0,70% Balangan Ada 3 Atau 0,26% Tabalong 8 Atau 0,70% Dan Kota Baru Saat ini Ada 10 kasus Atau 0,87% Saat ini Jumlah spesimen Sampai dengan tanggal 3 Juni Berjumlah Yang saat ini Yang ada di BBTK LPP Banjar Baru Berjumlah 7,782 Dan sudah diproses Hasilnya Sampai Hari ini adalah 4,959 Oleh karena itu Dari 4,959 tersebut Yang sudah terproses Dan yang Berdasarkan kiriman Saat ini Dari Banjar Masin Ada 602 Spesimen Atau sekitar 12,1% Batola ada 122 Spesimen 2,5% Kabupaten Banjar 308 Spesimen Atau 6,4% Banjar Baru 127 Spesimen 2,6% Tanah Laut 305 Atau 6,2% Asal dari Tanah Bumbu Sebanyak 998 Spesimen Atau 20,1% Dari Kota Baru Ada 280 Spesimen Atau 5,5% Tapin 210 Spesimen Atau 4,2% Dari Hulu Sungai Selatan 273 Spesimen 5,5% Dari Hulu Sungai Tengah 38 Spesimen 0,8% Dari Balangan Ada 14 Spesimen Atau 0,3% Tabalong 62 Spesimen Atau 1,3% Dan Dari Hulu Sungai Utara Ada 50 Spesimen Atau 1,0% Nah itu adalah Beberapa Spesimen Yang dikirim Berdasarkan Laporan-laporan Seal Tracing Di Kabupaten Kota Kemudian Selebihnya Ada 1.274 Spesimen Atau 25,7% Berasal dari Rumah Sakit-rumah Sakit Yang Melakukan Rujukan Pemeriksaan Dan yang terbanyak Adalah Rumah Sakit Ulin Dan Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh Kemudian Juga Ada 286 Spesimen Atau 5,8% Ini adalah Merupakan Spesimen Yang dikirim Dinas Provinsi Atau Dalam Karantina Secara Khusus Itulah Beberapa Informasi Yang kami Sampaikan Spesimen Yang Dikirim Di Laboratorium BBTK PP Banjarbaru Dan Hasil-hasil Yang Saat ini Kami Informasikan Adalah Hasil Yang Merupakan Spesimen Yang Disampaikan Atau Masuk Di BBTK PP Sekitar Tanggal 20 Dan 23 Mei Kemudian Hasilnya Baru Terinformasikan Dan Atau Baru Keluar Hasilnya Dan Ini Adalah Upaya Upaya Kita Juga Di Dalam Melakukan Evaluasi Dan Pemantauan Terkait Dengan Semakin Masifnya Kita Lakukan Upaya Upaya Tracing Dan Hasil-hasil Tracing Tadilah Yang Menunjukkan Beberapa Peningkatan Peningkatan Kasus Yang Ada Di Wilayah Kalimantan Selatan Oleh Karena Itu Sampai Saat Ini Berdasarkan Data Yang Kita Punya Sebanyak 743 Kasus Dari Jumlah Yang Kami Sampaikan Sebanyak 1142 Berasal Dari Hasil Tracing Dan Mudah Upaya-upaya Pencarian Ini Nantinya Mencapai Puncaknya Sehingga Tata Laksana Terkait Dengan Orang-orang Yang Terduga Yang Sudah Kita Temukan Untuk Ditangani Dengan Sebaik-sebaiknya Baik Dalam Perawatan Di rumah Sakit Maupun Di dalam Karantina Secara Khusus Demikian Informasi Yang Kami Sampaikan Sekali Lagi Marilah Kita Bersama-sama Dengan Adanya Peningkatan Peningkatan Kasus Yang Terkonfirmasi Ini Menunjukkan Upaya-upaya Genjar Dari Sisi Surveilan Untuk Menemukan Tetapi Sisi-sisi Yang Lain Juga Ini Menunjukkan Bahwa Upaya-upaya Di dalam Kita Menutuskan Tepenularan Merupakan Upaya-upaya Yang Harus Lebih Keras Lagi Atau Lebih Lebih Kita Mantapkan Lagi Di dalam Memutuskan Tepenularan Dengan Melakukan Berbagai Upaya-upaya Pencegahan Salah Satunya Adalah Bagaimana Komunikasi Informasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat Agar Masyarakat Dapat Dengan Pemaham Mendirinya Mempunyai Kemauan Dan Mempunyai Kemampuan Untuk Menghindari Atau Mencegah Terjadinya Penularan Dengan Menghindari Kerumunan Jaga 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 Kemudian Selalu Menggunakan Masker Di setiap Kesempatan Pada Saat Berada Di Luar Kemudian Apabila Sudah Pulang Kembali Ke rumah Makasih Segeranya Untuk Membersihkan Diri Dan Memisahkan Pakaian Yang digunakan Untuk Segera Dicuci Oleh Karena Itu Marilah Kita Pesan Sama Agar Mematuhi Anjuran Agar Tetap Berada Di rumah Saja Dalam Upaya Kita Menghindari Dan Menurunkan Penularan Yang Saat Ini Terjadi Demikian Terima 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 Segala Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh